Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi telah menyelesaikan kajian terhadap masalah pencabutan pembukuan PSSI. Menpora akan menyerahkan hasil kajian tersebut ke Presiden pada Senin mendatang. Pekajian itu melibatkan semua aspek dengan mendengar semua usulan berbagai pihak. Ia pun membantah tidak pernah membekukan PSSI, namun hanya memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui kegiatan PSSI. Presiden menginstruksikan perlu adanya kajian serta syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh PSSI. Meski demikian pemerintah tidak ingin sanksi FIFA terus berlanjut, mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Hari Senin hasil kajian kami akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Dan dalam kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa kami tidak pernah membekukan PSSI. Kami hanya memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui kegiatan PSSI pusat. Itu saja. Sehingga masyarakat pencinta pola dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersabar. Kami akan melaporkan semuanya hasil kajian-kajian kami kepada Bapak Presiden. Dan berikutnya nanti kita akan bersama-sama melihat bahwa semua keinginan pasti akan menjadi harapan. Karena ke depan semua kita pasti ingin perbaikan-perbaikan di SPA bola. Baik itu di federasi, di PSSI dan semua kita pelaku-pelaku SPA bola ini pasti ini menjadi satu hal.